Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Arta Wuli Basah Elisabeth Marbun. Saya berasal dari jurusan administrasi Niaga, program studi administrasi bisnis, kelas AB3H. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan elastisitas silang. Sebelum ke elastisitas silang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu elastisitas dalam ilmu ekonomi. Elastisitas dalam ilmu ekonomi adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variable dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Dan, itulah pengertian elastisitas. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian elastisitas silang. Pengertian elastisitas silang adalah Elastisitas yang mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah permintaan barang tertentu untuk berubah sebagai akibat adanya perubahan yang terjadi pada harga barang lain. Misalnya, perubahan harga barang Y mempengaruhi jumlah permintaan barang X. Maksudnya adalah, perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan terhadap barang X itu berubah. Contohnya, hubungan antara sepeda motor dengan bensin. Atau, bisa juga nasi dan lauk pauk. Dan bagaimana menghitung elastisitas silang? Inilah dia rumus elastisitas silang. Kalau misalnya dalam bentuk persamaan, berarti turunan dari permintaan barang X terhadap barang Y dikali harga barang Y per jumlah permintaan terhadap barang X. Apabila dalam bentuk perhitungan menggunakan titik-titik, menggunakan rumus delta Q X per delta P Y dikali harga Y dibagi permintaan terhadap barang X. Apabila dalam bentuk sudah diketahui harganya berapa, diketahui jumlah yang diminta berapa, jadi sudah diketahui perubahan barang yang diminta, dan perubahan harga bukan dalam bentuk persamaan. Maka, akan menghasilkan nilai koefisien elastisitas. Nilai koefisien elastisitas silang ini memperlihatkan hubungan antara dua barang dilihat dari apakah perubahan harga suatu barang mengakibatkan perubahan permintaan barang lainnya. Hubungan kedua barang itu ada barang substitusi, barang komplementer, dan barang independen. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal Ini adalah contoh soal dan jawaban ya. Kita jawab secara bersama-sama. Yang diketahui, PB1 adalah harga tiket bus awal, PB2 adalah harga tiket bus setelah mengalami perubahan. KIK1 ialah permintaan terhadap kereta api awal, KIK2 adalah permintaan terhadap tiket kereta api setelah mengalami perubahan. Itu yang diketahui ya. Sedangkan yang ditanya, elastisitas silang. Kita bisa memasukkan rumusnya, yaitu EC semenangan delta KIK per delta PB dikali PB per KIK. Nah, di mana delta KIK adalah permintaan terhadap tiket kereta api, sedangkan delta PB adalah harga dari tiket bus. Kita bisa masukkan selisihnya ya. Sama dengan delta KIK2 dikurang KIK1 per delta PB2 dikurang PB1 sama dengan Rp40.000 per Rp2.000. Sama dengan Rp2.300 dikurang Rp2.000 per Rp45.000 dikurang Rp40.000 dikali Rp40.000 per Rp2.000 Sama dengan Rp12.000 per Rp10.000 Sama dengan Rp1,2 Jadi, interpretasinya adalah jika harga tiket naik 1%, maka permintaan terhadap kereta api naik sebesar 1 dan 2 yaitu 12% Hubungan yang terjadi ialah substitusi atau komplementer. Inilah materi tentang elastisitas silang dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata atau perkataan saya saya mohon maaf. Terima kasih.